Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Larissa Dipotri. Presiden Joko Widodo mengaku tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berikut kita simak informasi selekat. Enam Ketua Umum Parpol yang diundang diantaranya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Pansul Kifli Hasan, dan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya tidak mengundang Partai Nasdem dikarenakan pertemuan tersebut turut membahas mengenai strategi koalisi besar. Partai Nasdem tak diundang karena sudah memiliki calon presiden tersendiri yakni Anies Baswedan. Sementara di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, di dalamnya ada Golkar, PPP, PAN, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dengan Gerindra. PKB masih belum ada capresnya. Oleh sebab itu perlu dibahas mengenai strategi politik. Jika Nasdem diundang tentu akan mengetahui strategi pemenangan yang akan dibicarakan. Sebab sudah dipastikan bila Anies Baswedan resmi mendaftar ke KPU dan akan menjadi lawan dari koalisi besar. Memang tidak diundang? Kenapa Pak alaskan ya Pak? Pak Pak sudah mendukung Partai? Nah, ini kan. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya enggak seperti itu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tegas, tegas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU. Saya itu. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru. Hanya di kanal YouTube IDR Times. Saya Arsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.